Sebalik lagi nih bersama LPMTV, kali ini LPMTV akan membahas beberapa fakta menarik dan unik tentang salah satu pegulat rejen terpopuler yang bernama AID. Pegulat berambut pirang ini adalah sosok pegulat terpopuler pada zamannya, yang mana ia dan rekannya yang bernama Christian adalah salah satu pasangan tag team terbaik dan sekaligus sebagai musuh bebuyutan dari pasangan tag team lain yang bernama Hardy Boys dan juga Daniel. Pada zaman itu, pasangan AID dan Christian ini adalah sosok pasangan tag team yang selalu menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan gelar. Namun walaupun begitu, apabila pasangan tag team ini muncul untuk bertanding, maka penonton pun akan bersorah untuk menyambut kehadirannya. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimanakah beberapa fakta menarik dan unik tentang salah satu pegulat rejen terpopuler yang bernama AID selanjutnya? Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tonton sampai habis ya. Keduanya memang sempat dipasangkan sebagai saudara dalam tim Lebrut. Namun, AID yang bernama asli Adam Copeland dan Christian yang bernama asli William Jason Reso ini, sebetulnya hanyalah seorang sahabat sedari kecil. Selanjutnya, duo sahabat ini memutuskan untuk mengukir karir gulatnya dalam ajang WWE dan keduanya pun sempat menjadi juara dunia di ajang tersebut. Jika kalian lahir di tahun 90-an, tentu masih ingatkan dengan salah satu pegulat yang bernama geng Rhea? Ya, betul. Ia adalah sosok pegulat yang berperan sebagai karakter yang diperkenalkan sebagai seorang sekutu dari sosok geng Rhea. Sementara pada saat itu, justru AID sempat melawan Christian meskipun mereka digadang-gadang sebagai seorang saudara. Namun, pada akhirnya, AID pun memutuskan untuk bergabung dengan bernama Ministry of... Namun, tak berlangsung lama, tim ini pun akhirnya pecah. Ya, ini saat Christian disudutkan karena diketahui telah membocorkan informasi penting pada sang lawan. Kemudian, baik AID maupun geng Rhea, pada akhirnya lebih memilih The Brood ketimbang Ministry. Namun, dalam alur cerita pada saat itu, geng Rhea sempat mengkhianati AID dan mencoba merayu Christian untuk melakukan hal yang sama pada AID. Namun, faktanya, kali ini Christian lebih setia pada AID ketimbang geng Rhea. Hingga pada akhirnya, tim The Brood pun terpaksa harus bubar. Selanjutnya, fakta menarik lain tentang tim AID, sebuah tim baru yang bernama The New Brood yang beranggotakan Matt dan Jeff Hardy. Yang mana, kedua kakak beradik ini adalah musuh bebuyutan dari Christian dan AID di era tag team pada saat itu. Keahlian pasangan AID dan Christian ini memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Pasalnya, selama tahun 2000 hingga 2001, keduanya sudah menjuarai gelar tag team OWS sebanyak tujuh kali. Dalam alur cerita menjadi juara turnamen King of the Ring tepatnya pada tahun 2001. Yang ini dengan menunjukkan bahwasannya ia pun mampu bertarung sebagai petarung solo, guys. Dalam turnamen itu, AID sempat mengalahkan pegulat lain yang bernama Rhino dan juga Kurt Angle. Yang mana diceritakan bahwa kesuksesan AID dalam ajang King of the Ring tersebut ialah penyebab dari retanya hubungan antara AID dan Christian. Karena kecewa pada mantan rekan satu timnya itu, akhirnya Christian pun sempat mengganggu pertandingan final. Ya, ini dengan menghambat pergerakan AID untuk bisa mengalahkan Kurt Angle dengan waktu yang lebih cepat. Fakta menarik AID selanjutnya adalah hubungan cinta segitiganya antara dirinya, Lita dan juga Matt Hardy. Nah, berbicara tentang asmara yang pernah dialami oleh AID ini memang sangat menarik sekali untuk dibahas. Pasalnya, berkat adanya momen ini, hal tersebut justru membuat ketiganya menjadi lebih dikenal oleh para penonton setia WWE pada saat itu. Tercatat, Lita ini adalah seorang penggulat wanita yang tergabung dengan tim ekstrim. Yang mana tim tersebut terdiri dari Matt Hardy, Jeff Hardy dan juga Lita itu sendiri. Nah, selama tujuh tahun guys. Akan tetapi setelah sekian lama mereka berpacaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah. Tepatnya setelah Matt Hardy mengetahui bahwa Lita telah berselingkuh dengan salah satu penggulat lain yang bernama AID. Kabar perselingkuhan itu mulai mencuat, tepatnya setelah Matt Hardy tengah mengalami cedera serius dan harus absen dari ajang gulat selama beberapa bulan. Yang mana pada saat itulah diketahui ternyata diam-diam Lita tengah dekat dengan penggulat lain yang bernama AID. Kemudian setelah sekian tahun berlalu, baik Matt maupun AID, senama Betconic. Sementara rivalnya Matt Hardy pun, kini telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Rebiskay. Yang juga seorang mantan penggulat profesional wanita guys. Usia AID saat ini ialah 47 tahun. Yang mana itu tergolong masih relatif muda di WWE jika dibandingkan dengan penggulat senior lain seperti diantaranya di Undertaker, yang kini sudah berusia 53 tahun. Akan tetapi walaupun begitu, ia masih bertarung di event-event tertentu dalam ajang WWE guys. Diketahui semua itu ternyata ada alasannya, yakni mungkin jika AID memiliki kesehatan yang normal, tentu saat ini ia bisa saja masih ikut andir dalam dunia pergulatan. Namun sayangnya takdir berkata lain. Sepanjang karirnya dalam berbagai pertandingan di ajang WWE, ia memang terkenal sebagai salah satu pegulat yang banyak melibatkan tangga dan atraksi-atraksi lain yang sangat berbahaya. Seperti misalnya ketika dua-tiga tag team antara H dan Christian versus Duddle Boys dan juga Hardy Boys, tepatnya dalam ajang WrestleMania 17 dan juga dalam pertandingan Money in the Bank. Yang mana kita semua tahu, adegan gulat dalam ajang WWE mungkin hanyalah sebuah settingan. Namun walaupun begitu, para pegulatnya tetap nekat mengambil resiko demi sebuah atraksi seperti jatuh dari ketinggian. Selakangan ini, H tengah mengalami masalah pada tulang punggung dan tulang lehernya, yang membuat dirinya mengalami mati rasa. Dan pada akhirnya di tahun 2011, H pun mulai memutuskan untuk mengundurkan diri dari ajang WWE. Sebab apabila ia tetap memaksakan diri untuk terus bergulat dengan melakukan aksi-aksi yang ekstrim, maka tentu saja ia pun akan mendapatkan resiko yang cukup besar. Walau pad dulu guys. Nah, itulah sedikit ulasan tentang beberapa fakta unik dan menarik dari salah satu pegulat lejen terpopuler yang bernama Edge, versi LPMTV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai disini dulu jumpa kita kali ini. Semoga... Terima kasih telah menonton!